Saya Sinti Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara Pejabat Dinas Kesehatan DKI Jakarta, ngabila selama diperiksa inspektorat buntut dari flexing atau pamer gaji puluhan juta rupiah di media sosial. Ngabila selama Pejabat Dinas Kesehatan DKI Jakarta hari ini memenuhi panggilan pemeriksaan inspektorat. Ngabila diperiksa setelah unggahannya di media sosial soal pamer gaji 34 juta rupiah per bulannya jadi sorotan publik. Inspektur DKI Jakarta menyebut pemeriksaan dilakukan tertutup untuk meminta klarifikasi Ngabila soal unggahannya termasuk mendalami motif Ngabila memamerkan gaji di media sosial. Inspektorat melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan untuk mengklarifikasi dan mengkonfirmasi mengenai unggahannya. Tentu kami sesuai dengan SE SEGDA mengenai himbawan atau edaran untuk berperilaku sederhana, itu terus kita gaungkan sebagai pegangan bagi seluruh PNS DKI. Dan tadi saya ingin meniti pesan juga untuk bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Atas cuitannya soal pamer gaji di media sosial, Ngabila pun menuliskan permohonan maaf melalui akun media sosial Twitternya. Dalam akun Twitternya Ngabila menuliskan, Saya minta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang dirugikan juga instansi saya atas perbuatan tidak bijak tersebut. Sebelumnya, Ngabila sempat menuliskan cuitannya di akun Twitter miliknya. Dengan kata-kata, Saya Eselon 4 di DKI, THP sudah 34 juta rupiah sebulan. Ngapain? Capek-capek jadi Eselon 2 kementerian. Namun setelah cuitan ini viral di media sosial dan banyak disorot, Ngabila pun menghapus unggahannya tersebut. Terima kasih.